Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghapus data ponsel dari jarak jauh. Cara ini dilakukan ketika HP kita hilang ataupun dicuri orang. Tujuannya tentu saja supaya data yang ada di HP tersebut tidak bisa diambil atau dilihat oleh orang yang mengambil HP kita. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke kita lanjutkan. Untuk bisa menghapus data HP dari jarak jauh, pastikan kalian mengetahui untuk akun Google yang ada di HP yang hilang tersebut. Misalnya HP ini hilang, maka kalian harus mengetahui akun Google beserta passwordnya. Berikutnya di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan browser internet ataupun menggunakan aplikasi yang bisa didownload di Google Play Store. Aplikasi tersebut adalah Google temukan perangkat saya atau Find My Device. Kalau kalian membukanya lewat Chrome, maka silahkan ketikan saja di kolom pencarian yaitu Find My Device. Seperti ini kita pilih yang paling atas. Nah kalau kalian menggunakan aplikasi misalnya yang didownload di Google Play Store, maka tampilannya sama seperti ini ya. Tinggal di sini login sebagai tamu. Kemudian masukkan akun Google yang ada di HP yang hilang tersebut. Berikutnya masukkan juga untuk passwordnya. Oke, sudah berhasil login. Berikutnya di sini akan kita temukan untuk perangkat HP yang hilang tersebut. Ya, di sini namanya Oppo ya. Kalau misalnya untuk HP-nya ini aktif, maka di sini kita akan menemukan untuk lokasi HP tersebut. Tetapi kalau misalnya HP-nya nggak aktif, maka tidak akan ditemukan untuk lokasinya. Nah, karena HP ini dalam keadaan aktif, maka untuk posisinya langsung bisa ditemukan. Dan di sini kalau misalnya HP hilang karena kita lupa narung, maka tinggal bunyikan saja. Di sini putar suara. Nah, untuk HP secara otomatis langsung berbunyi ya. Ini karena terkoneksi ke internet. Tetapi kalau misalnya HP-nya nggak terkoneksi ke internet, ini nggak masalah. Di sini kalian bisa melakukan penghapusan data. Di sini langsung saja pilih hapus perangkat. Kemudian pilih lagi hapus perangkat. Berikutnya di sini kita harus memasukkan kembali untuk akun Google-nya. Tentu saja akun Google yang ada di HP yang hilang ya. Kemudian masukkan lagi passwordnya. Lalu pilih berikutnya. Oke, di sini ada konfirmasi. Apakah kita benar-benar akan menghapus data di HP yang hilang tersebut? Kita pilih saja hapus. Nah, proses penghapusan akan terjadi jika HP yang hilang tersebut aktif ya. Kalau misalnya yang aktif, itu tidak akan terjadi penghapusan. Dan nanti penghapusannya ketika HP yang hilang tersebut terkoneksi ke internet. Ya, secara otomatis untuk HP yang aktif ini atau yang hilang ini, langsung melakukan hapus data secara otomatis. Dan bisa kalian lihat, untuk HP-nya ini mati ya. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.